Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah ketemu lagi ya kita di mata kuliah PTK tentunya dimana di pertemuan kali ini ya atau di video kali ini kita melanjutkan latihan kita minggu sebelumnya ya berhubungan dengan PPK pengenalan pemrograman komputer menggunakan Visual Basic dimana minggu kemarin ya kita sudah membuat latihan atau sudah membuat desain form mahasiswa ya nah disini kita akan melanjutkan dari desain yang kemarin nah hari ini kita akan melanjutkan coba membuat database-nya ya seperti apa nah untuk membuat database disini kita menggunakan Microsoft Access ya nanti kita coba buka aksesnya ya kemudian nanti kita buat database-nya itu menggunakan NIM kita masing-masing ya atau NIM anda masing-masing kemudian pastikan file tersebut nanti akan tersimpan dalam folder bin debug gimana adanya folder bin debug ini nah nanti kita buka dulu aplikasi kita yang sudah didesain minggu kemarin ya untuk form mahasiswanya kita coba buka foldernya kemudian nanti akan ada folder bin nah itu kita double click lagi kemudian pilih debugnya ya dari aplikasi yang sudah kita buat kemarin kemudian kita coba buat tabelnya ya untuk tabel karena kita ngedesainnya adalah form mahasiswa ya ada NIM ada nama ya ada tempat lahir dan lain sebagainya nah ini kita akan membuat tabelnya pun sesuai dengan desain form kita minggu kemarin ya ada NIM ada nama ada tempat lahir tanggal lahir ya kemudian ada jenis kelamin alamat dan nomor HP atau ponsel ya nah kemudian nanti kalau sudah kita buat desain form desain form sudah jadi kemudian kita sudah selesai membuat database-nya kita akan melanjutkan koneksikan ya antara form minggu kemarin dengan database yang barusan kita buat kali ini ya di video kali ini nah nanti untuk koneksinya kurang lebih seperti ini ya kita coba tambahkan modul di aplikasi form mahasiswa yang kemarin kita pilih menu project di atas itu kan ada project kemudian pilih add module nah di add module itu namanya kita ganti menjadi koneksi ya kemudian kalau sudah kita ganti menjadi koneksi maka dia akan muncul nanti modulnya adalah modul koneksi ya nah baru kita akan mengetik perintah untuk mengkoneksikan antara database yang sudah dibuat tadi ya dengan pom yang sudah kita buat juga di minggu kemarin nah kodingannya kurang lebih tampilannya seperti ini nanti kita akan nanti bisa dilihat di prakteknya ya kemudian ada public star kone ya nah di sini ini diketik semua ya kemudian providernya kita menggunakan Microsoft AC oleh DB12.0 di mana data sourcenya nanti kita coba sesuai dengan apa ya nama database kita masing-masing juga ya tadi kan nama database-nya kita menggunakan NIM masing-masing ya kalau nggak salah nah kita membuat menggunakan NIM masing-masing nah nanti yang akan kita perintahkan untuk membuat kodingan koneksinya juga sesuai dengan nama database kita ya jadi NIM-nya berapa ya misalkan 20 11 5000 123 ya kemudian titik ACCDB atau ACCDB ya titik koma baru diakhiri dengan petik 2 ingat di sini petik 2-nya ada berapa ya ada 1, 2, 3, dan 4 jadi ada 4 petik 2-nya kemudian di bawahnya baru nanti kita buka koneksi ya dengan pintah ya koneksinya STRCONN ini sesuai dengan yang sudah kita buat juga nggak mesti harus STRCONN ya misalkan hanya STRC saja atau STR saja boleh tapi di sini harus menyesuaikan dengan yang ada di atasnya ya kemudian di bawahnya juga nanti akan kita open kan nah untuk melihat hasil kita koneksi nanti berhasil atau gagal kita coba lagi ya ketik perintah seperti yang ada di sini nah untuk perintahnya kita lihat dulu private chat-nya berarti adanya di mana kalau beradanya adanya form utama ya harusnya form mahasiswa kita berarti nanti kita coba double click di form mahasiswanya dua kali kemudian kita ketik perintah untuk melihat koneksi menggunakan message box-nya itu adalah berhasil atau gagal kalau misalkan di pesannya koneksi sukses berarti koneksi antara database dengan form kita minggu kemarin berarti berhasil tapi kalau masih gagal berarti masih ada kesalahan entah di petiknya ya atau di komanya atau di titiknya atau penulisannya ada yang berbeda nah disitu akan menimbulkan koneksi gagal oke silahkan disimak ya untuk video praktek membuat database dan mengkoneksikan dari form ke koneksi oke sampai disini dulu nanti silahkan disaksikan videonya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!